Bagaimana jika kita yang tidak dihargai Pak Ustadz lapang dada sudah sabar insyaallah sudah apalagi kita yang harus lakukan Materi hari ini tidak memandang diri kita Sebagian kita ketika menghadapkan materi ini selalu memposisikan diri kita Saya selalu bilang Orang-orang ketika mengikuti kajian parenting Jangan menganggap diri kita selalu menjadi korban atau menjadi diri kita yang harus diperlakukan seperti itu Bukan Setiap nasihat dalam agama maka jadikanlah kita yang menghargai Kenapa? Sekiranya kita sudah berbuat baik tapi orang lain tidak menghargainya Maka Allah maha tahu dan Allah maha baik Yang jelas itulah yang prinsip dilakukan oleh yang namanya Asia Kalau kita selalu berpikir saya tidak dihargai Maka ini adalah hal yang membuat kita akhirnya menuntut reaksi dari pasangan Padahal yang membuat pasangan itu tentu adalah berubah menjadi baik adalah Allah juga yang menggerakkan Maka jangan memposisikan diri terus sebagai korban yang membuat kita akhirnya merasa Saya sudah melakukan yang terbaik Kalau sudah melakukan yang terbaik tetapi tidak dihargai Maka disitulah perjuangan keikhlasan kita Tidak akan pernah rugi Jangan pernah bosan jadi orang baik Karena orang baik tidak mesti direspon yang sama dengan manusia Biarlah Allah yang menjawab Karena mungkin diantara pasangan juga harus seperti itu Yang kedua Kita dalam hal ini kalau merasa bahwa kita sudah lapang dada Pertanyaannya adalah kalau kita merasa hubungan kita jelek dengan pasangan Apakah kita sudah berikhtiar yang sesuai dengan ilmunya Kenapa kalau ada pasangan yang tidak menghargai kita Jangan-jangan kita berikhtiar tanpa ilmu Saya sudah berusaha ustadz untuk membuat suami saya jatuh cinta sama saya Tapi tidak bisa Pernah konsultasi ke psikolog atau ustadz atau konsulor Karena hampir beberapa orang yang datang ke kami bercerita sudah berusaha ustadz Ternyata usahanya tanpa ilmu justru usaha yang justru tidak sesuai dengan kaida Saya kasih ilustrasi gini Ada seseorang yang mobilnya mogok Kemudian dia benerin sendiri Sambil bilang saya sudah usaha nih Kesel juga akhirnya dibawa ke bengkel Ketika dicek memotir bengkel Motir bengkel ketawa usahanya apa Bu ini saya kasih Bensinnya Bensinnya apa? Minyak jelanta Ya Allah kan minyak jelanta kan minyak juga Pak Ya Allah Bu ini mah bensinnya aja Minyak premium aja udah ini kan mobil mahal Harus misalnya pertamak Ibu kena minyak jelanta Tapi kan saya sudah ikhtiar Ikhtiar tanpa ilmu malah merusak Saran saya siapapun di antara kita Yang mungkin punya problem Masalah dengan pengasuhan Masalah dengan itu Konsultasikan ke ahlinya Jangan selalu berkata Saya sudah usaha Ustaz Ada seorang ibu bilang Saya itu sudah sering banget Ustaz Berusaha Ustaz Nasihat dengan anak saya Sampai saya sudah bosan Karena ibu merasa usaha Untuk membuat anak berubah Dengan nasihat Padahal mendakwai anak Mendakwai pasangan Bukan nasihat Karena nasihat itu tahapan Setelah mereka jatuh cinta sama kita Apa yang disebut para ahli Sebagai atalif Koblatirif Tegakkan Ikat hatinya Sebelum kau kasih nasihat Bikin dia jatuh cinta Pertanyaannya Bikin dia jatuh cinta Jangan versi kita Tanya kira-kira Apa yang disukai oleh Para laki-laki kepada kita Nah inilah Pentingnya Kalau kita dalam Manisemen pasif Diam saja Lapang dada saja Tanpa berikhtiar Tentu kita akan menjadi Orang-orang yang menyesal Dan meratapi Tapi kalau kita berikhtiar Tanya ke ahlinya Ikuti seminar Ikuti kajian Kita akan mendapatkan Banyak wawasan baru Oleh alam sewa Oleh alam sewa